Usai ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK 29 September lalu. Hingga kini, misteri keberadaan mentan Syahrul Yassin Limpo masih jadi tanda tanya. Keberadaan SYL menjadi sorotan seiring dengan mencuatnya kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Ada tiga dugaan kasus, yaitu pemerasan dalam jabatan, gratifikasi, dan pencucian uang. Jadi siapapun yang kemudian juga mengetahui seluruh perbuatan dari para pesan dah ini, kami pastikan dipanggil sebagai saksi. Sebelum ditetapkan jadi tersangka, SYL pergi ke Qatar tanggal 24 September, terus lanjut dinas ke Italia hingga Spanyol. Lagi dinas di luar negeri, KPK geledah rumah dinas SYL dan kantor Kementan pada 28 dan 29 September. KPK menemukan uang Rp30.000.000.000 dan Rp12.000.000 dari rumah dinas Mentan di Widya Chandra. Sementara di kantor SYL, KPK menemukan dugaan upaya penghilangan bukti aliran uang. Tanggal 1 Oktober, mestinya SYL balik ke Indonesia nih. Tapi belum. Eh kok belum ada juga? Bahkan tanggal 2 Oktober harusnya datang di upacara kesaktian Pancasila. Tapi eng-ing-eng tetap nggak hadir. Besoknya, 3 Oktober ada rapat di Istana Kepresidenan. Tapi kehadirannya diwakilin sama Womentan, Harvig Hasnul Kolbi. Pas ditanya kemana, wakilnya jawab belum ada kontak sama sekali. Menurut politikus Nasdem, Ahmad Sahroni, SYL saat ini lagi pengobatan di luar negeri karena sakit prostat. Bakal pulang ke Indonesia tanggal 5 Oktober. Ketum Nasdem, Surya Paloh juga udah panggil SYL buat menghadap ke dirinya setelah tiba di tanah air. Oke, ditunggu kepulangannya deh Pak Mentan. Beneran tanggal 5 Oktober kan? Ketum Nasdem, Surya Paloh. Ketum Nasdem, Surya Paloh